Pengurus Kelonteng, Sin Ihin Kiong Ngawi menyarankan agar umat yang akan beribadah imlek secara bergantian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan atau penumpukan warga yang akan beribadah di Kelonteng. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, meski Kabupaten Ngawi telah masuk pada level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, namun upaya untuk mengurangi kerumunan terus dilakukan. Termasuk di Kelonteng, Sin Hin Kiong yang akan digunakan untuk perayaan tahun baru imlek tahun 2022 atau 2573 Kong Zili. Pengurus Kelonteng, Sin Hin Kiong, Jio Lun atau Jono Sudiarjo menjelaskan, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pengurus Kelonteng. Mulai tanggal 26 Desember 2021 lalu, sudah dilakukan pembersihan terhadap rupang dan patung Buddha. Menurutnya, kurang lebih terdapat 200 umat Tionghoa yang akan merayakan tahun baru imlek di Kelenteng, Sin Hin Kiong, Ngawi. Sebagai upaya antisipasi terjadinya penumpukan atau kerumunan jumlah umat di Kelenteng saat perayaan imlek, maka pihaknya menyarankan umat yang akan melaksanakan ibadah dilakukan secara bergantian. Kalau dulu, kalau dulu sebelum Corona ya, itu ya lumayan ya, setelah ada Corona ini ya sudah lah, sudah. Total ada berapa? Setelah sudah Pak, sesuai dengan aturan yang berlaku, kan tidak boleh gerombol-gerombol. Pokoknya ya semangat, semangat selesai pulang, datang lagi semangat selesai pulang gitu. Kalau total ada berapa nanti semangat yang semangat? Selama ada Corona ini ya, enak dulu ya sampai 200-an, 100-an lah. Nah sekarang ini ya tidak kelihatan banyak. Kemarin untuk membersihkan rupang dan sebagainya itu? Cuma untuk bersih-bersih, tak ada lain-lain. Tidak ada, iya. Ya soalnya nanti kalau dipandang kan kita tetap berbeda, bisa bersih, rajin ya. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 membuat semua kegiatan dilakukan pembatasan. Meski saat ini kasus COVID-19 telah menurun, namun perlu diwaspadai adanya varian baru Omikron yang penyebarannya dinilai sangat cepat. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.